Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat sejuta kisah Mudah-mudahan kabar baik Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi kisah yang berjudul Pilih hidup sendirian Mas Arti bangun gubuk Tinggal di hutan belantara Sahabat sejuta kisah Tinggal sendiri di tengah hutan belantara bukan perkara mudah Ada banyak kendala ditemui Namun hal ini tak menyurutkan niat seorang lansia ini Orang-orang memanggilnya dengan sebutan Mbah Sarti Di usianya yang telah senja Ia memutuskan untuk menyendiri di tengah hutan Rumah sederhana dipilihnya Untuk berteduh dari berbagai juaca Lantas Seperti apa kehidupannya yang dihabiskan di gubuk itu Berikut ulasannya Dilansir dari kanal youtube Discovery Wonokiri Selasa 13 Juli Di balik keindahan alam Wonokiri Jawa Tengah Ada sejual kisah yang jarang terlihat Mbah Sarti seorang lansia diketahui hidup di hutan Ia membangun gubuk di tengah-tengah bukit bebatuan terjal Tidak ada tetangga begitu Ia cuma rumahnya Mbah Sardia Nampak seperti gubuk Padahal itu rumah berpenghuni Ungkap sang presenter Tak ada keluarga yang turut tinggal di gubuk Untuk sampai di rumah sederhana miliknya Orang-orang harus melewati jalan kecil berbatu Itu rumahnya Mbah Sarti Cuma sendirian Rumahnya jauh dari jalan Kalau mau kesana Lewatnya tegalan gini Lanjutnya Berbagai kendala tak luput dirasakan Mbah Sarti Saat tinggal di hutan seorang diri Kesulitan air bersih Menjadi masalah utama yang kerap ia lalui Sehari-hari Mbah Sarti harus memikul air Untuk dibawanya ke rumah Air bersih itu biasa digunakan Untuk mandi dan minum Air itu yang penting Air itu ia bawa dari sana yang diminum itu Kalau yang buat saya mandi Ia juga dari situ katanya Jadi dibawa dari sana Tanya sang presenter Ia singkatnya Memasuki gubuk Kesan sederhana pun jelas terasa Ada berbagai perabotan sederhana Hingga tradisional Yang masih digunakan Mbah Sarti Ini keadaan rumahnya Mbah Sarti Masih tradisional dan desa banget suasananya Kata sang presenter Meski hidup di tengah hutan dalam kesederhanaan Mbah Sarti mengaku cukup bahagia Terlebih hingga saat ini Tak pernah ada gangguan dari hewan liar Yang mencoba mendekati gubuknya Gak ada hewan yang mendekat Terang Mbah Sarti Katanya ada yang bilang Didekati macan gitu Mbah Bohong berarti ya Mbah Kata sang presenter Gak ada tegasnya Jangan lupa Nantikan kisah terbaru dari kami Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton